Cukus dulu Iya Indonesi Indonesi Aku esik Aku mendeng I Igen Aku tidak Kicit Aku mendeng Kicit Ehhez kell, lehetem só Azt kell só? Ok Ez szabad? Vagy nem? Szabad, megkoszolom Majd meg, látjuk mi lesz Ha nem jön, akkor Ha finom, akkor még egyszer Akkor meg eszem Jó Kóstolom Kelvys Hei Hei bro Hei bro Góa dong Kelvys Suka makan Dotnet Hai semuanya Selamat datang Di sukamakan dotnet Bersama saya Ayu Patrick Baru-baru ini Baru-baru ini Saya merayakan dua hari besar sekaligus Tanggal 17 Agustus kemarin Adalah hari kemerdekaan Indonesia Yang kita semua tahu ya kan Terus negara suami saya Dan anak saya Hungaria Hari ini tanggal 20 Agustus Juga merayakan hari berdirinya negara Hungaria Dan kali ini nenek sedang nginep di rumah kita guys Jadi saya mau bikin kejutan untuk nenek bikin nasi tumpeng Tapi saya baru punya ide ini tadi pagi Jadi langsung celing gitu Gak sempet siap-siap Apalagi tiap hari libur di Hungaria itu toko-toko pada tutup guys Jadi kita gak bisa pergi belanja Jadi saya cuma bisa bikin nasi tumpeng ala-ala sederhana banget Tergantung isi kulkas Maaf banget Kalau tumpengnya nanti jelek ya Cuma saya pengen bikin sesuatu aja Dan kebetulan momennya pas gitu Jadi kita lihat aja jadinya nanti gimana Tapi yang jelas saya terbatas waktunya Cuma 2 jam sebelum nenek pulang Terus yang kedua menu terbatas Karena bahan-bahan tergantung apa aja yang ada di kulkas Gak tau nanti jadinya gimana Kita lihat aja guys ya Saya juga gak punya daun pisang Mau beli gak bisa Ini punya yang beku kayak gini Kan gak cantik ya Untuk hiasan tumpeng Gak tau gimana guys Yang jelas niatnya aja Iya gak? Oke Kita lihat nanti Dan semoga nenek suka Nanti kita lihat sama-sama nenek Nyobain nasi tumpeng untuk pertama kalinya Terus terang saya gak sering bikin nasi tumpeng Karena susah Karena butuh waktu banyak Dan bahan-bahannya mahal Kalau disini Jadi ini pertama kalinya Saya bikin untuk nenek Semoga nanti beliau suka Oke sekarang Kita langsung aja ke dapur deh Gak usah ngomong banyak-banyak Waktunya terbatas Yang pertama nih Saya mau bikin perkedel kentang Biasa aja Kayaknya saya dulu udah pernah kasih resepnya Di video yang bareng Roy Oke Kalau temen-temen mau bisa di cek lagi videonya Dan sekarang saya mau cepet-cepetan aja Bikin perkedel ini ya temen-temen Ini gampang banget Pokoknya kentang dialusin terserah Mau digoreng mau direbus Pokoknya dimasak Terus dialusin Dicampur bumbu-bumbu Terus digoreng Udah itu aja Nah ini perkedel saya Adonannya udah jadi guys Ini resep Mbahti Jadi telurnya dicampur di dalam sini Biasanya kan kita bikin adonannya dibule-bule dulu Baru dicetupin telur ya kan Terus digoreng Kalau cara Mbahti Ibu saya Telurnya dicampur jadi satu sama adonan Ini untuk menjaga adonannya biar gak pecah waktu digoreng Kayak gini Tapi bentuknya mungkin juga kurang bagus sih ya Kayak gini Karena susah dibentuk lengket-lengket Tapi gapapa Rasanya menurut saya lebih burih Kalau kayak gini Tapi saya juga kadang-kadang bikin model yang biasa Yang dibule-bule itu Bisa dicet di video saya sebelumnya Yang lama ya Ini udah siap tinggal digoreng aja Sekarang goreng perkedel dulu Jadi kalau kita pakai teknik ini Telurnya dicampur langsung dalam adonan Begitu digoreng jadi kayak gini guys Susah dibentuk karena lengket dan lemes banget Tapi gapapa Menurut saya rasanya lebih gurih Karena semua tercampur dengan telur ya Tapi mungkin kalau untuk presentasi ya kurang bagus sih Kalau terlalu lemes gini Ini mestinya ditambah kentang lagi lebih banyak Tapi saya gini-gini banget Jadi biar Sekarang saya lanjut ke menu berikutnya Saya mau bikin mie goreng kampung Mie goreng deso guys Nah mie nya itu gak kayak mie yang kita beli di restoran itu Kalau sekarang kan mie nya pakai kecap manis Terus pakai Kadang kayak model korea gitu pakai Minyak wijen Pakai oyster sauce Enggak Simple banget Cuma bumbunya bawang putih Merica Sama garam Tapi itu justru rasanya Menurut saya Sedap banget Enak banget Nah kali ini saya mau bikin mie goreng kampung Kayak gitu Mie telur disini Adanya terbatas banget Ini ada ini Gak tau ini bahasa Jerman atau bahasa Belanda kali ya Jadi temen-temen kalau mau masak mie goreng mie telur itu Mendingan di cek ke cara pemakaian dulu Gimana cara masaknya yang bener Kalau disini Kita harus merebus air Terus mie nya ini direbus selama 5 menit Baru bisa diproses untuk memasak selanjutnya Jadi saya mau bikin itu dulu Ini air udah saya rebus Tinggal Air nya mendidih Terus kita masukkan mie ini Oke Terima kasih 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 telah menonton! 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 Paskal show Okay So what? What's your name? So what? I can't eat 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 I need water Hey bro Why don't Please Please Oh Okay 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 And then It's good It's good It's good It's good A Foghagyma I It's good It's good It's good Good It's good It's good Hmm Finom Finom Urulat neki Urulat Indonés kaya, sangat bagus Ohhhhhhh Ini sangat bagus, saya sudah mencukup Saya juga Saya juga Saya juga Saya coba lagi, meskipun itu Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen! Sampai ketemu di video berikutnya! Bye!